Ribuan masyarakat Batam mengantri panjang untuk mendapatkan daging kurban Jumat sore kemarin. Meskipun cuaca cukup terik, namun mereka rela berpanas-panasan demi mendapatkan satu kantong plastik yang berisi daging kurban seberat 7 ons. Masyarakat yang datang ke lokasi ini dari berbagai wilayah di Batam, seperti Batam Center, Sukupang, Tanjung Uncang, dan Punggur. Bahkan banyak dari mereka datang dari pulau-pulau Hinterland. Seperti dua orang warga bernama Nur Hayati dan Nur Ahini ini, mereka datang dari Tiban untuk mendapatkan daging kurban. Nur Hayati bahkan rela mengantri dari pukul 7 pagi untuk mendapatkan kupon. Dari mana bu? Dari warga di mana? Kami? Kami pengajian mesin raya. Pengajian mesin raya. Ibu tinggal di mana? Di Tiban. Di Tiban. Dapat berapa ibu? 5-1. Dapat 1? Ibu tidak dapat kupon. Antrinya? Oh tidak pakai kupon? Pakai antri. Oh jadi antri saja, tidak pakai kupon? Pakai. Ini dapat 1 kupon. Ibu dapat berapa kupon? 1-1. Nah ini kan kawan punya. Antri dari jam berapa tadi? Baru ini. Kupon nunggu jam 7. Kupon tadi jam 7 sudah ke sini? Ya lah. Ambil kupon tadi ibu ya. Meskipun hanya mendapatkan satu kantong daging kurban, namun Nur Hayati dan Nur Ahini mengaku senang. Daging kurban tersebut rencananya akan mereka gulai dan makan bersama anak cucu mereka. Tahun ini panditia mengeluarkan 2.500 kupon daging kurban. Hewan kurban yang disembelih di mazit raya ini yakni 12 ekor sapi dan 110 ekor kambing. Hewan kurban tersebut merupakan kurban dari masyarakat Batam dan warga muslim negara Singapura. Nur Eka Devi, Klas 7 menginformasikan.